Terima kasih. Jadi kalau kita lihat di pengantar yang saya sedikan, bahwa saat ini kita sudah sulit menemukan web yang tidak menyertakan streaming. Jadi hampir semua web memang masih ada yang bersifat statis, tapi sekarang umumnya semua web itu sudah bersifat dinamis. Jadi menyertakan file streaming media di dalamnya. Ada internet radio station, TV online, movie trailer, dan sebagainya dalam kontennya. Nah sebenarnya internet sendiri tidak didesain untuk transfer media. Cuma sekarang memang jadi fleksibel ya. Jadi dengan dirilisnya graphic user interface internet jadi sangat berkembang. Jadi menampilkan gambar, kemudian juga link ya. Jadi link ke sana, ke sini dan sebagainya seperti audio file. Nah kemudian problem muncul. Semakin banyak proses tadi, maka lama-kelamaan file yang dipertukarkan itu di internet semakin besar. Jadi traffic-nya jadi padat. Maksa orang buat nunggu lama untuk download, ngirim file. Jadi ada istilah world wide width. Saking lamanya gitu kan. Jadi untuk koneksi dan kecepatan 14.4 kbps modem gitu ya. Ini dengar suaranya low quality. Untuk dapat suara quality CD, kudu nunggu 2 jam. Sangat tidak efisien. Jadi memang ini masalah yang muncul. Nah problem utamanya sebetulnya adalah si pendengar itu kudu nunggu. Sampai semua filenya tersimpan di hard drive sebelum bisa dimainkan. Jadi kudu 100% dulu gitu ya. Nah ini kita nggak bisa puter lagu bersamaan ketika di download. Ini kan masalah ya. Jadi itu keterbatasan apa? Protokol HTTP gitu ya. Browsernya nggak support. Nggak support apa playbacknya gitu. Nah aplikasi di luar browser itu nggak dapat langsung mainin gitu. Harus nunggu sampai browsernya selesai download. Nah ini kan problem. Ya problem. Nah konsep dasar stream media. Stream media ini menawarkan pendekatan baru. Saya ulangi dulu ya. Stream media ini streaming istilahnya ya. Menawarkan pendekatan baru untuk media di internet. Jadi si streaming ini menawarkan pendekatan baru untuk media di internet. Jadi si usernya ini nggak perlu nunggu lama gitu. Ya user nggak perlu nunggu sampai filenya selesai. Ya baru di... Semua di download baru bisa dimainkan gitu. Jadi nggak usah di download sampai selesai dulu semua gitu. Baru bisa dimainkan. Nah streaming media ini menawarkan Bahwa streaming media dapat dimainkan ketika file media sedang ditransfer. Ngerti bedanya sudah ya dengan yang sebelumnya kita bahas tadi. Jadi kalau yang pertama tadi kan kudus 100% dulu nih. Download dulu. Browsernya ngedownload semua. Ya kalau sudah di download baru bisa dimainkan. Sedangkan konsep stream media adalah Stream media adalah saat dia lagi ditransfer itu Dia sudah bisa langsung di play gitu. Jelas ya. Jadi data yang ditransfer melalui internet bisa dimainkan. Nah streaming media juga menawarkan user control. Ya pada saat stream. Jadi ini nggak mungkin dilakukan di web server. Nggak ada di web server ya. Jadi kalau streaming media itu kan kita bisa Bisa apa namanya skip gitu. Bisa balik lagi dan sebagainya. Ya kan seperti itu ya konsepnya. Kemudian kelebihan lain dari stream media adalah Anda bisa menggunakan untuk apa? Live broadcast gitu ya. Archive file gitu kan. Yang bisa dilihat secara on. Dimana terus permintaan. Makanya kan muncul. Sekarang apa muncul? Streaming berbayar ya. Film-film kan sekarang streaming ya. Streaming berbayar betul ya. Oke. Jadi sudah marak nih. Jadi kita nonton film dari rumah aja gitu kan. Kita bayar. Bayar linknya kemudian dibukakan oleh dia. Streaming media file selalu dibatasi oleh user bandwidth. Ya pasti ya. Pasti ya. Karena streaming media terjadi pada real time. Jadi otomatis. Otomatis apa namanya. Internetnya kudu connect gitu loh saudara ya. Jadi kita hanya bisa ngirim sebanyak mungkin bits yang user dapat terima. Jadi kemampuan bandwidth si penerima juga sangat-sangat menentukan konsep dari streaming media ini. Nah streaming media ini teknologi yang mampu mengirim file audio video digital secara on demand maupun real time. Nah ini konsepnya. Kalau kita lihat. Coba kalau nanti Anda lihat. Ini sebagai bagian dari mungkin tugas minggu ke-9 saudara ya. Coba deh cari ya. Nanti kirimkan gitu ya. Yang mahasiswa apa namanya saudara exchange ya. Turn exchange. Anda bisa kirim ke email saya gitu kan. Yang mahasiswa Anda bisa kirim melalui sistem gitu ya. Di minggu ke-9. Coba cari deh. Contoh-contoh penggunaan stream media yang real ya. Yang Anda bisa lihat. Kemudian apa sih keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari penggunaan streaming media ini. Kalau secara umum kan kita lihat bahwa teknologi ini kan mampu untuk apa? Mengirimkan file audio dan video ya. Secara on demand ataupun real time. Tapi kan kita harus tahu ya implementasinya. Karena kalau semua teknologi itu kan ujung-ujungnya implementasinya kan ke bisnis larinya saudara ya. Bagaimana bisnis ini nantinya bisa memanfaatkan teknologi gitu. Jadi teknologi itu selalu berjalan beriringan dengan bisnis. Ini pasti dipakai ya saudara ya. Teknologi ini nggak akan laku kalau dia nggak dipakai di bisnis ya. Oke ya. Streaming versus download. Bisa membedakan ya secara harafia ya. Kalau download download dan simpan file sehingga dapat dinikmati pada set offline. Betul ya. Kalau download itu kita ngambil file-nya. Ngambil fisik file-nya. Jelas ya. Itu download ya. Ngambil fisik file-nya. File-nya di copy ya. Nggak real time. Waktu download lama baru file bisa dimainkan. Kemudian ya rawan pembajakan ya. Karena file-nya diambil. Itu download ya saudara ya. Oke. Kalau Anda streaming. Oke. Nggak bisa langsung diambil kan file-nya saudara. Kita streaming kan live gitu kan. Ceritanya. Real time. Atau on demand gitu kan. Kalau on demand itu ya filmnya nggak real time. Kalau real time itu kayak pertandingan sepak bola tuh saudara. Itu real time. Ya live. Itu real time. Kita hanya bisa menikmati aja. Tapi ada real time yang gratis gitu ya. Ada real time yang yang berbayar ya. Nah itu kan. Ini kan lagi marak nih. Lagi marak apa. Suak bola ya. Eropa ya. Kemudian ada perapiala dunia juga lagi pada main ya. Kalau yang kuat melek ya. Bisa ikutan. Lihat tuh ya. Streaming-nya di Youtube ternyata banyak live-nya. Ya. Jadi TV nggak nyiarin. Nggak nyiarin full. Cari Youtube aja. Sudara tuh banyak. Banyak yang apa namanya. Buka link streaming untuk live-nya. Nah. Kalau streaming kita nggak usah download. Kayak Anda buka Youtube tuh saudara ya. Youtube bisa di-download nggak? File-nya bisa. Ya. Kalau yang memang dibuka akses download-nya bisa di-download. Gitu kan. Kayak saya ini bikin bikin rekaman. video ini ya. Di channel saya. Anda bisa download. Gitu. Karena saya nggak protect. Gitu ya. Ya. Anda bisa download kapan aja. Jadi klik langsung segera dimainkan. Ya. Sama kayak Anda nonton film gratisan. Kayak Anda apa namanya lihat Youtube lah. Ini yang paling gampang adalah Youtube. Ya. Youtube channel. Kemudian mendukung live broadcast tadi. Ya. Yang saya singgung. Siaran langsung tuh saudara ya. Konser musik dan sebagainya. Kan sekarang banyak yang berbayar tuh. Ya. Lalu mendukung apa? User control pada streamingnya. Jadi kalau misalkan aduh kumpulan lagu. Wah bosan nih saya skip-skip-skip. Ya bisa gitu kan. Lagunya udah lewat. Gue mau balik lagi. Bisa gitu. Ya. Kemudian mendukung copyright protection. Jelas ya saudara ya. Karena nggak sembarangan bisa di-download. Ya. Hanya dapat dilihat pada saat Anda online. Jadi kalau kita nggak ada koneksi internet gitu ya. Kita nggak bisa ambil. Nggak bisa lihat gitu kan. Jadi file dihapus setelah dimainkan. Jadi streaming ya. Nempel di prosesor kita. Kemudian terus hilang gitu saudara ya. Kita nggak bisa ambil. Ini streaming. Streaming ya. Gampangnya kalau Anda download lagu sama Anda dengerin dari YouTube. Itu beda ya. Kalau download kan yuk ambilin dulu filenya. Satu, 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 satu gitu kan. Oke ya. Itu kira-kira kurang lebih perbandingan antara streaming dan download ya. Kemudian ini ada progressive download ya. Jadi kalau kita lihat apa sih progressive download. Download kan ngunduh. Sudara ya. Kita ngambil. Nah hybrid technology ini adalah hasil pengabungan antara metode pengunduhan dan streaming. Nah gitu ya. Jadi ternyata sekarang sudah ada hybrid ya. Sekarang hybrid technology itu kayak di mobil. Kalau sudah hybrid technology itu pengabungan antara apa namanya mesin konvensional gitu ya dengan elektrik. Sudara ya. Jadi irit banget gitu. Si BBM-nya kalaupun dia masih yang belum full electric ya. Kalau hybrid itu belum full electric. Jadi masih ada bensinnya. Masih ada bahan bakarnya lah. Tapi memang sudah pengabungan. Jadi irit sekali. Jadi dia mengabungkan antara pengunduhan, metode pengunduhan, dan metode streaming. Ini memungkinkan file untuk dilihat selama proses download selesai. Kemudian pakai teknologi buffer. Ngerti ya? Kalau buffering itu ngerti ya? Jadi buffer itu temporary. Temporary di area komputer kita untuk nyimpen data. Buffer. Jadi yang ada di memori kita ya bisa dimainkan gitu. Tidak nunggu sampai utuh filenya baru kita bisa mainkan ya. Kemudian apa? Dengan high quality, maka akan nunggu lebih lama. Jadi kalau ini kan, sorry ya, kalau Anda mau melihat streaming atau Anda melihat download file, download file, itu biasanya ada pilihan. Ada pilihan. Jadi pilihannya mau kualitas yang mana pilihannya. Kalau yang high ya tentunya akan nunggu lebih lama. Not through streaming. Jadi sebetulnya bukan streaming beneran. Dan tidak untuk broadcast. Jelas ya? Jadi nggak bisa tuh buat radio station, buat TV online, nggak bisa. Jelas ya, sorry ya? Oke. Nah kalau on demand file, on demand file apa? Nah gitu ya. File media ditaruh di server. Kita bisa mainkan kapan aja ya? Dengan apa? Melakukan synchronize. Jadi file yang di-cloud itu akan terdownload ke PC. Agar bisa diakses. Bikin explorer. Kalau nggak dilakukan synchronize penuh, tidak bisa diakses. Kecuali melalui browser. Nah sekarang kan sudah banyak teknologinya kan sudah menggunakan cloud ya. Sudah menggunakan cloud. Jadi jelas bahwa file nggak ada batasan ya. Ukuran filenya di cloud. Sudah ada ya. Ini yang membuat apa namanya on demand file ini bisa dilakukan. Nah ini bikin lebih fleksibel dalam akses seluruh file tanpa harus bikin penuh penyimpanan internal di PC. Dengan files on demand kita bisa akses file di cloud tanpa harus downloadnya ke PC. Jadi sudah kesimpan di cloud. Jelas ya? Ini yang mungkin perlu Anda ketahui dulu tadi ya. Dengan isilah apa tadi ada download. Kemudian ada konsep streaming media itu ternyata ada yang on demand file. ada yang real time. Nah kalau live broadcasting live broadcasting itu apa? Kita bikin liputan. Rekam peristiwa. Kemudian mengkode filenya. Mengirim streaming stream file tersebut ke server. Server akan broadcast stream ke penonton user. Nah ini kalau yang tadi saya singgung tentang siaran langsung gitu ya. Live ya ini. Live broadcasting ya. Jadi tentunya akan butuh lebih banyak bandwidth ya. Itu kan apa? Ya pasti nonton secara bersamaan. Ya sekian ribu orang, sekian katul juta orang katakanlah ya. Live streaming. Ya. Jadi memang nggak bisa cuma satu komputer ya. Dikatakan membutuhkan multiple streaming server sehingga beban kerjanya bisa didistribusikan ke beberapa komputer. Nah ini distribusi komputer juga mengurangi apa? Mengurangi server crash. Gitu ya. Jadi kalau terlalu banyak user yang akses juga bahaya juga ya. Membutuhkan backup server dan sebagainya ya. Jadi kerusakan crash nggak bisa ditoleransi karena ya ya real time gitu kan sifatnya ya. Real time. Ini yang live broadcasting ya. Nah sekarang ada istilahnya yang saya akan coba menjelaskan di slide berikutnya adalah ada bandwidth issues. Gitu ya. Jadi yang namanya bandwidth ya itu sangat menentukan kualitas streaming. Jadi katakan bahwa streaming ini bergantung pada kondisi jaringan bandwidth. Jelas ya. Kalau bandwidthnya bagus ya otomatis streaming juga akan lancar. Kalau bandwidthnya kurang bagus ya otomatis streamingnya akan tersendat-sendat ya. Jadi kalau kita kadang-kadang kita lakukan streaming itu tersendat-sendat tersendat. Gitu ya. Itu sebetulnya karena apa? Karena bandwidthnya kurang bagus. Untuk mengatasi problem ini streaming pakai apa? Pakai buffer. Gitu. Buffer ini dipakai di sini untuk mengatasi masalah streaming. Jadi beberapa detik disimpan di memori buffer sebelum di-play. Jadi ini membantu apa? Membantu kalau bandwidthnya nggak bagus. Nggak stabil. Kadang drop kadang cepat. Kalau nggak ada buffer saat dia pelan pelan nanti saudara jalannya terus di-streamingnya saat di-play itu. kalau buffernya habis nunggu lagi. Tapi nggak langsung mati. Jadi kalau Anda lihat di YouTube itu di user controlnya kan ada ya. Mana yang udah ke-buffer mana yang belum. Gitu kan saudara ya. Jadi memang ini yang menjadi problem tentunya adalah bandwidth issues. Kalau memang bandwidthnya kita kurang bagus kita nggak menikmati yang namanya nonton streaming. Mending download filenya. Download filenya langsung offline. Oke ya. Kemudian kita akan lihat ada streaming media berikutnya adalah sistem komponen. Nah stream media itu dapat dibentuk dari sejumlah software. dari sejumlah software yang berkomunikasi pada level yang berbeda. Nah basic streaming media sistem itu sebetulnya terdiri dari tiga komponen saja. Pertama adalah player yang kedua server yang ketiga encoder. Jelas ya sudah ya. Kalau player adalah software yang dipakai untuk apa? Untuk you ngelihat gitu ya. Atau hear mendengar streaming media. itu player. Kalau server apa? Ya yang mengirimkan ya kan? Mengirimkan stream kepada audience member. Nah encoder adalah software yang meng-convert meng-conversi raw audio dan video files ke dalam format yang dapat di-streamkan. Formatnya banyak nih sudara ya. Formatnya kan? Kadang-kadang gini kadang-kadang kita kalau lagi mau stream ya seringkali saya saya butuh mengakses software tertentu untuk bisa menjalankan streamnya. Nah itu adalah encoder. Encodernya akan menentukan ini masuknya nanti ke format apa. Ketiganya ini berkomunikasi menggunakan spesifik protokol dan bertukar data dengan format tertentu. Jadi sebetulnya bukan hal yang sederhana yang namanya kita melakukan streaming itu adalah bahwa kita butuh yang namanya komunikasi tiga komponen ini sudara ya. Ada player, ada server, ada ada encoder. Kalau ini nggak tersedia ya otomatis kita nggak bisa melakukan stream media. Sudah jelas ya. Mudah-mudahan ini menjelaskan yang namanya sistem komponen. Sekarang kita akan coba lihat gambarannya pada sebuah diagram ini. Jadi kalau Anda melihat urut-urutannya urut-urutannya begitu ya. Ini ada kamera ada VCR ini encoder kemudian ada media server lari dia ke web server kemudian internet client. Kamera juga sama ya. Jadi ini ada encoder transmisinya signalnya dan sebagainya dan sebagainya sampai masuk ke intranet client. Ini internet ini in peranet beda saudara ya. Oke. Nah sekarang kalau kita bandingkan ya. Kalau kita bandingkan memang ini ada 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 sebuah alur yang sama sebetulnya. Ya ada alur yang sama. Jadi ada encoder gitu ya. Ada servernya gitu ya. Kemudian berakhir di player. Jadi kalau kita mengunduh file Anda melihat streaming ya siaran streaming gitu ya. ini sebetulnya ya langkah-langkahnya urutannya seperti ini nih saudara. Urut-urutannya. Jelas ya? Oke ya. Nah encoder itu apa saudara ya? Tadi udah kita singgung ya. Kalau istilah encoder itu kan kita hubungkan dengan security security ya saudara ya. Keamanan gitu kan. Mendekodekan gitu ya. Istilah encoder. Jadi sebelum file bisa dilihat saudara ya. Sebelum file bisa dilihat atau didengar pada streaming media atau audio video ini kudu dikonversi dulu ke format yang dapat di-streamkan lalu internet. Nah ini fungsi encoder. Dilakukan dengan streaming media encoder prosesnya bernama encoding. jelas ya. Encoder ini toolsnya. Nah encoding ini juga melibatkan proses untuk mengkompresi. Mengurangi jumlah datanya. Tujuannya apa saudara? Tujuannya supaya ringan gitu. Saat dia dilakukan stream itu ringan. Itu tujuannya. Kalau enggak kan file-nya gede sekali. Ya akan besar sekali. Kemudian kalau server apa nih? setelah di-encoding file ditaruh ke dalam stream media server. Ya sama lah ya. Gitu kan. Kayak web server gitu kan. Ya bisa ngendal multiple apa namanya request gitu kan. Ini request-request dari klien. Kemudian kirim ke browser. Koneksi apa namanya web server dan browser apa namanya terputus gitu ya. Setelah web browser ngirim ke setelah webnya ngirim ke browser ya koneksinya keputus. Enggak demikian dengan web server yang menggunakan two-way connection. Ya kalau apa namanya kalau yang pertama tadi gitu ya kalau web servernya udah ngirim ke browser keputusnya enggak. Ya dia punya two-way connection. User punya control. Yang sudah saya singgung di awal-awalnya. Dia punya rewind, punya pause, punya play. Ya jadi saya bisa skip-skip-skip gitu ya. Bosenin nih. Pertandingannya saya pengen lihat bagian akhirnya aja lah ya. Gitu kan bisa ya. Gitu ya. Stream media server juga ya ini bedanya ya kalau web server kalau udah ngirim ke browser dia keputus. Kita udah enggak bisa kalau kita udah download nih saudara ya. Kita udah enggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya enggak bisa maju mundur dan sebagainya. Enggak bisa pause jalan terus gitu ya. Oke ya. Stream media server juga memproses live broadcast. juga harus proses yang datang dari encoder sehingga dapat pengisian secara simultan. Nah ini server ya. Jadi berat ya kerja di server ya. Dia harus menyediakan data yang dibutuhkan oleh demikian banyak user client ya. Bayang ya. Kalau player apa? Kalau player ya software yang berkomunikasi dengan kita ya. Yang dengan stream media server dan dapat memainkan file stream media. Jadi dapat berupa stand-alone application atau plug-in yang ada di web browser. Ya saudara ya. Tahu? Ngerti ya? Ini ya. Kalau stand-alone application itu gini. Kita download download file ya. Kemudian kita harus mainin videonya ya. Windows Media Player yang paling gampang gitu kan ya. Untuk mainin videonya gitu kan. Kalau stand-alone ya. Kalau plug-in nempel di web browser-nya ya. Kita menggunakan apa? Menggunakan Firefox ya. Mozilla atau Chrome itu kan ada banyak plug-in ya. Kemudian menawarkan interactive control ya. Tadi sudah kita singgung. Ya. Vendor yang menyediakannya banyak lah. Jika saya singgung kata-kata itu seperti yang keringin ya. Oke. Kalau istilah protokol lebih umum ya. Kalau protokol sih kita berhubungannya dengan dengan jaringan sebetulnya ya. Jadi level yang paling bawah kita harus punya metode untuk ngirim streaming-nya. Ya. Melalui internet tadi. Ya. HTTP ini standar protokol untuk deliver web page. Nggak cocok buat streaming media. Ya. Jadi kalau kalau kita lihat memang ya ini standar ya. Tapi sebetulnya apa namanya ada yang khusus dibuat. gitu ya. Untuk streaming media ada protokol tapi belum standarkan ya. Apple punya. Microsoft juga punya ya. Jadi memang protokolnya kalau kita lihat apa namanya secara garis besar gitu ya. Ada dua protokol yang mendukung berjalannya streaming media. Yang pertama adalah transport protokol. Ya. Kalau transport itu menyediakan konektivitas secara end-to-end jaringan untuk aplikasi streaming. Ya. Terbagi menjadi user datagram protokol dan transmission control protokol. Kemudian yang kedua adalah session control protokol yang mendefinisikan pesan dan prosedur untuk ngatur pengiriman data dari multimedia selama terbentuknya sesi yang termasuk ini adalah RTP gitu ya. Kemudian RTSP ya. RTCP dan sebagainya. Jadi kalau kalau kita melihat memang ya vendor-vendor sudah menyediakan ya menyediakan protokol-protokol yang nantinya bisa digunakan untuk mengakses ya atau bekerja dengan konsep tadi ya stream media tadi. Kalau file format jelas ya. Kalau file format kan gini ya. Kalau player atau servernya terima stream media ya di-unpackage gitu ya. Disusun kembali kan sebenarnya ya. Itu kan file yang terbentuknya pecah kan. Disusun kembali kemudian baru bisa dimainkan. Nah. Aturan tersebut dinamakan dengan file format. Membentuk kembali. Ya. Nah. Sayangnya nih dikatakan bahwa setiap streaming media stream media itu punya formatnya sendiri. Kadang-kadang nggak bisa jalan dengan format yang lain. Ya saudara ya. Oke. Kodex ya. Pernah dengar sila kodex ya saudara ya. Pasti pernah lah ya. Kalau Anda yang sering kutak-katik di video ya pasti pernah dengar sila kodex ya. Gitu. Ya. Kodex itu buka kode. Atau kodex ya. Jadi kalau stream media udah di end package susun kembali ya. Stream media harus dekode data sebenarnya kan dia membuka. Membuka kodenya. Ya. Nah ini dilakukan kalau server kecil namanya kodex. Kodex itu software buat buka tadi. Nah ini kenapa digunakan kodex? Karena raw audio atau video file mengandung terlalu banyak data besar untuk streaming internet. Ya. jadi dia sebetulnya gini pola kerjanya dalam menggunakan advanced mathematical model untuk mengurangi ukuran aslinya. Ya. Kalau ukuran aslinya gede sekali sudah ya. Gede sekali. Ya. Tapi ya tentunya kualitasnya juga akan berpengaruh. Ya. Jadi kita nggak bisa berharap bahwa kalau kita lihat streaming itu hasil apa namanya gambarnya sama dengan kalau kita download filenya penuh gitu ya. Kita mainkan secara offline. Ya. Seringkali berbeda. Ya. Jadi setiap tadi ya setiap streaming platform punya standar kodexnya sendiri. Ya. Tentunya mereka bilang yang paling hebat. Ya. Bersaing sebetulnya ya. Kembali lagi kemana? Ya. Ke bisnis. Ya. Ke bisnis area. Ke bisnis area ini kan nggak bisa lepas ya saudara ya. Kalau Anda masuk dalam konteks apa namanya bisnis ini ya tentunya harus siap-siap dengan persaingan yang sangat-sangat ketat. Ya. Otomatis lah. Ya. Kemudian ada streaming media proses ya secara umum saja kalau kita lihat. Ya. Jadi men-setting streaming media komponen itu merupakan langkah awal untuk menuju complete stream media system. Ya. Nah tahapannya ya saudara ya. Tahapannya adalah creation bikin audio content lalu meng-conversi raw file jadi format yang dapat di-stream ya bagaimana Anda mendesain untuk menyajikannya ke media kemudian meletakkan filenya publish ke internet. Ini sepertinya langkahnya. Ya. Langkahnya. Ini penjelasannya ya. Silahkan nanti dilihat aja lah ya penjelasannya langkah awalnya apa saja. Kemudian encoding juga apa saja ini ada ya saudara. Kemudian authoring ya. Itu ya. Author ya. Author. Ya. Kemudian langkah terakhir adalah surfing ya. kalau format file multimedia Anda sudah tahu lah ya. Tinggal di cari-cari apa namanya rujukannya. Ada AU dulu ya. Ada ini untuk apa namanya tipe file di Unix ya. Kemudian ada AIV ya. WAV, MPEG, MIDI, dan sebagainya lah. Sekarang sudah berkembang demikian banyak ya. Oke. Kemudian arsitektur jaringan ya. Ada centralized arsitektur. ini sebetulnya di pelajaran jaringan komputer ya. Jarkom. Tapi memang karena ini berkaitan dengan akses yang dibutuhkan oleh stream media disinggung ya disini ya. Jadi ada centralized arsitektur ya. Manajemennya sederhana. Ya. Efisien. Single side. Cuma kurang scalable ya. Kemudian beban ya. Sentral ya. Kebayang ya. Nggak menggunakan bandwidth secara efisien. Nah ini arsitektur jaringan yang kalau Anda lihat di dalam apa namanya yang sudah umum yang sudah bagus gitu ya. Ada wide area networknya kemudian remotenya dan sebagainya lah ya. Ada live feed disini dan sebagainya dan sebagainya. Nah kemudian ini yang yang sentral tadi ya saudara ya. Sentralnya dimana dan sebagainya. Kemudian ada yang yang sifatnya apa saudara? Yang sifatnya distribut arsitektur. Sebagian besar sekarang sudah menggunakan yang distribut arsitektur. Berat kalau masih mengandalkan yang centralized ya. Karena tadi kan scalable-nya nggak bisa diukur. Kalau yang distribut scalable-nya bisa diukur. Lebih fault tolerance gitu ya. Jadi kalau keputus gitu dia bisa dialihkan ke jaringan yang lain gitu saudara. tentunya penggunaan bandwidth-nya ini gambarannya ya saudara. Gambarannya seperti yang kalau kita lihat bahwa ada yang namanya splitter gitu ya. Kebagi nih saudara. Ini kebagi ya. Bedanya disini ya saudara. Ada splitter-nya. Kemudian ini silakan ya. Ini streaming protokol aja. Ada RSVP ya. Kemudian SMRP ya. RTSP real-time ya. ini pendukungnya tadi ya. Komponennya streaming media ada apa? Ada client jelas server encoder ya. Kemudian ada model klasifikasi streaming media. Ada client server, ada serverless, ada clientless. Yang umumnya apa saudara? Yang umumnya adalah client server ya. Komponen paling popular, fleksibel, paling kompleks untuk diimplementasikan. Umumnya menggunakan ini. Tapi kan ada juga yang serverless gitu ya. Nggak pakai server. Nggak ada client. Menggunakan server encoder client program ya. Jadi tinggal install, jalankan server, capture, create, edit, encoder, buat tag-nya, upload, kemudian tag pointer-nya HTML gitu ya. Klik link gitu ya. Ini proses ya menggunakan server encoder client program. jadi kalau kita melihat urutan-urutan ini menjadi satu urutan yang baku ya. Kalau Anda nanti apa namanya pengen bikin web gitu ya. Bikin web atau juga melengkapi web Anda dengan stream media ya. Ya tentunya ini menjadi baku. Ya menjadi baku. Kalau kita sudah sering mainan di web ya. Sebetulnya ini gak begitu sulit ya. Karena gini, kalau namanya stream media itu media udah jadi ya. Bukan media yang kita bikin secara khusus. Enggak kan medianya liputan ya. Lagu gitu ya atau tayangan film dan sebagainya dan sebagainya ya. Jadi bukan kita mengkreasi kayak kita bikin animasi. Enggak beda. Beda ya. Oke ya. Ini ada apa namanya streaming server ya desain khusus buat kasih streaming ke media secara robust dan efisien. Streaming server gak menggunakan HTTP ya. Protokol tadi ya. RTSP dan MMS tadi ya. Microsoft tadi itu saudara ya. Platformnya ada Mac OS, Windows. Banyak lah. Jadi kan Apple sama Windows itu kan bersaing ketat. Apple punya segmennya sendiri. Windows juga punya segmennya sendiri. ya tentunya hal-hal yang belum perhatikan tadi yang sudah tersinggung di awal-awal adalah bandwidth. Jadi ya. Jadi kalau kita apa namanya mau memainkan streaming dan sebagainya ya otomatis kita butuh yang namanya bandwidth yang oke. Ya tanpa bandwidth yang oke ya kemungkinan besar keinginan kita untuk melihat streaming secara lancar gitu kan. Ini gak akan terpenuhi. Jadi kebutuhannya malah memperkirakan network overheadnya 78 persen ya. Dari bandwidth maksimum kebayang gak saudara ya. Oke ya. Ini data center ya. Data center sekembalian server terhubung dengan tugas masing-masing disipu dengan server FAM. ya data server ada load balance servernya ya. Ada windows media server tadi ya. Oke ya. Nah ini yang mungkin bisa saya jelaskan di minggu yang ke-9 ya mudah-mudahan penjelasan saya boleh memberikan manfaat untuk Anda ya berkaitan dengan teknologi multimedia ya. Apa yang saya jelaskan bisa memperkaya wawasan Anda gitu ya tentunya kalau Anda nanti ingin tentunya berkecimpung atau mencoba hal-hal yang berkaitan dengan stream media. Demikian saya sampaikan akhir kata saya ucapkan Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.